Indonesia tidak bisa, saya ulang, tidak bisa duduk kembali dan berhenti melihat keadaan yang terus berkomitasi terhadap orang-orang di Palestine. Dengan menghormati kepada Minister Buretno, tidak Anda pikir itu agak hypocrite untuk berbicara tentang keadaan 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 di Palestine? Bahkan di negara-negara Anda sendiri, di front of your very own eyes, mereka masih keadaan keadaan ke minoritian Kristian. Hari ini adalah tanggal 30 September 2024, dan apa yang Anda lihat di sini adalah opresion dari keadaan 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 Kristian yang mempunyai keadaan keadaan kepada Tuhan. Seperti opresion ini berlaku setiap minggu di tempat yang berbeda di Indonesia. Open your eyes, Bu. It's hypocrite to speak against injustice in faraway land when there are still injustice in your own country. Shame on you, Bu. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax Seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine With all due respect, Foreign Minister Buretno Don't you think it's a bit hypocrite to speak about injustice in Palestine? While in your own country, in front of your very own eyes They are still injustice to the Christian minority Today is Monday the 30th of September 2024 And what you see here is an oppression by the majority against the Christian minority Oppressing the freedom to worship God This kind of oppression is happening every week in different places in Indonesia Open your eyes, Bu It's hypocrite to speak against injustice in faraway land When they are still injustice in your own country Shame on you, Bu Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Indonesia Cerdas Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seperti apa yang kita dengarkan ya Dari video yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya Ketika seorang Menteri Luar Negeri, yaitu Ibu Retno Marsudi Mengatakan bahwa seringkali dan berulang-ulang terjadi yang namanya ketidakadilan Khususnya di Palestina, teman-teman ya Dan akhirnya apa yang terjadi Mas Permadi Arya Mempermalukan ibu ya Retno Marsudi Sebagai seorang Menteri Luar Negeri Yang dikatakan oleh Mas Permadi Arya Bahwa ibu ini munafik sekali Ya, kenapa? Karena dia bicara begitu banyak terjadi ketidakadilan di luar sana Khususnya di Palestina Sedangkan di negeri sendiri Ibu ini tidak melihat bagaimana yang terus juga terjadi Berulang-ulang Dimana ketidakadilan terjadi Dan dialami oleh saudara-saudari kita Umat minoritas Khususnya mereka-mereka yang beragama Kristen Mereka seringkali mengalami persekusi Dilarang untuk beribadah Bahkan untuk mendapatkan izin menirikan bangunan rumah ibadah juga Ditolak oleh mereka-mereka Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Dan kebanyakan pelaku-pelakunya adalah mereka yang beragama Islam Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa kami mayoritas disini Dan akhirnya minoritas menjadi korban Tetapi ibu Retno Marsudi tidak melihat hal itu Sehingga mas Permadi Arya mengatakan Buka mata bu Nah gitu loh teman-teman ya Oke, saya akan coba bacakan dulu bagaimana sebuah caption dari mas Permadi Arya ini ya Ini dia Maaf ya Retno Marsudi Apa tidak munafik bicara ketidakadilan di Palestina Sementara di negara ibu sendiri masih ada ketidakadilan yang menimpa umat minoritas Hampir setiap minggu rutin terjadi memikirkan kebebasan beribadah umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia Buka mata bu Munafik protes berkumpul di lautan saat masih ada kebetulan di negeri ibu sendiri ya Nah kemudian ada dikatakan Sepanduk penolakan gereja di Pondok Karya Tangsel 30 September 2024 Nah ini dia teman-temannya Lagi-lagi memang mas Permadi Arya selalu hadir soal hal yang begini-begini Memang kita tidak boleh pungkiri ya Ibu Retno Marsudi Lihatlah apa yang sedang terjadi di Indonesia Dan benar saja seperti yang dikatakan oleh mas Permadi Arya Bahwa ketidakadilan juga terjadi di negara kita ini Ya ketika minoritas mengalami persekusi dari mayoritas Ibu kemana aja? Ibu kenapa gak angkat bicara? Nah giliran ketika Palestina katanya gitu ya Sedang terjadi ketidakadilan di sana Ibu malah baru berkuar-kuar Ibu ini sebenarnya menteri luar negeri untuk Republik Indonesia Atau malah ibu menteri untuk negara Palestina Iya kan? Kenapa ibu baru bisa berkuar-kuar Baru angkat bicara ketika terjadi Ya hal-hal yang mungkin menurut ibu ini harus diperhatikan Di Palestina Sedangkan ketika terjadi ketidakadilan di Indonesia Ibu kayak ngumpet aja Gak pernah ngomong apa-apa gitu loh Jadi bagi kami tidak masalah ibu Boleh berkuar-kuar soal ketidakadilan di luar sana Tapi ibu jangan juga lupa Bahwa di negara sendiri Ya ibu ya harus melihat bahwa terjadi yang namanya ketidakadilan gitu loh Ya kemudian ya Oke teman-teman silahkan berikan komentarnya Saya sedikit sudah Gimana ya Memang Ya Lumayan kesal Kecewa dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Yang seperti ibu Retno Masudi ini Ya benar-benar menafik sih Seperti yang dikatakan oleh Mas Permadi Aria teman-teman ya Iya Oke kita akan coba melihat saja Ada komentar dari Retno Dari Helorio Ibu Retno Masudi Kadron Toleransi Bicara Dan dari GPH Pound ya Mas Permadi selalu benar ya Bukan berarti kita harus membenarkan Mas Permadi Aria Kalau dia salah Tapi untuk kali ini dan memang berulang-ulang kali Ya memang Mas Permadi Aria selalu di pihak yang benar gitu loh ya kan Dia selalu menyuarakan ketidakadilan Dia selalu menyuarakan intoleransi yang terus terjadi Dialami oleh minoritas ya kan Kita tidak hanya bela Apa Mas Permadi Aria Karena kita Apa namanya Mengidolakan dia Tidak tetapi oleh karena apa yang dia suarakan itu Demi kebenaran ya Kita mau bela ya kan Oke berikutnya ada dari si Kedelik teman-teman Dikatakan Mantap Bang Terusin Bang Terusin Tolong biar sadar Ya Dari Prasetyo Prasetyam Ngeliat Bu Retno ini selalu sibung urus negara orang Tapi tutup mata sama negara sendiri Ya betul sekali teman-temannya Inilah yang diprotes oleh Mas Permadi Aria Ya kan kenapa bisa melihat negara orang lain Ya kan sedangkan negara sendiri kayak buta ibu Lalu ada dari Cisda Bram 70 gajah di pelupuk matang Gak tampak kuman di seberang laut Tampak ibu menlu lihat yang jauh Tapi yang di depan mata gak lihat Nah itu di Kitab Suci orang Kristen ada berkata begini Ya Kalau misalnya ada seseorang yang Istilahnya ini menghakimi Ini menghakimi seseorang gitu loh Jadi artinya Dia bisa melihat selumbar Di mata orang lain Tetapi ya Balok Yang ada di matanya sendiri Dia tidak bisa lihat Kenapa? Nah itu dia Jadi Masalah-masalah yang ada di negara sendiri Ya Dia tidak bisa lihat Ya sedangkan masalah-masalah di negara lain Wah Ibu Retno Marsudi luar biasa itu Ya kan Jadi Kayaknya Ibu ini cocok lah untuk Menjadi menteri di Palestina aja lah kayaknya nih Dari Saya Riki Canda Mabok agama Dari Hardy Rihosi Tidak bisa diam Alias Pecicilan Ada komentar dari Cacat Janganlah sebuah kebencian yang adil Menjadikanmu tidak berlaku Terhadap Sesamamu Betul Dari Jangan Hajar Bang Lalu berikutnya Ada komentar dari Judiliem ya teman-teman Sepakat Bang Permadi ya Pesan buat Retno negerinya sendiri Udah kayak Kapal bocor Tapi malah sibuk Menerin tetangga Lah Gimana bisa nyelamatin orang Kalau kita sendiri Belum bisa ngapung Fokus dulu Sama masalah yang ada Di depan mata Ibu Tidak perlu mengurus rumah Orang lain Ya saya setuju Dengan itu teman-teman ya Jadi urus dulu ya Rumah sendiri Baru urus tetangga gitu lah Ada dari Hezit ya Dari Heit Berdoa untuk Indonesia Yuk Mari kita berdoa ya kan ya Dari Hilda Luweti Tau ih Dalam negeri aja Banyak kasus intoleransi Betul sekali Dari Jangan kami Untuk Retno Marsudi Bu Apakah sudah begitu dingin hati ibu Tidak peduli dengan kami Yang dipersekusi Karena agama kami minoritas Ibu memilih negara lain Sementara kami warga negara Indonesia Sah Tidak ibu pedulikan Nah itu dia Bagaimana nih Ibu Retno Marsudi Nah Ini ya Bagian terakhir Yang akan saya bacakan Yaitu dari Vivi Manopo Ya untuk Mas Permadi Arya Kebenaran itu Tidak enak didengar Tapi itulah Kenyataannya Terima kasih Mas Permadi Oke Jadi Untuk seorang Ibu Retno Marsudi Ibu Jadilah Menteri Yang benar-benar Mengabdi Bagi Bangsa Dan negara Ya Perhatikan Orang-orang Yang ada di Indonesia Perhatikan Anak bangsa Perhatikan Apa yang sedang terjadi Di negara ibu sendiri Ya Baru setelah ibu Memperhatikan itu Ibu bolehlah Memperhatikan Negara tetangga Atau negara Yang lain Ya Ibu kayaknya Hanya karena Mayoritas juga Palestina Beragama muslim Beragama islam Maksud saya Ibu Memperhatikan itu Ya Alasan lain apa Sebenarnya ibu Orang-orang di Indonesia Minoritas Yang tidak beragama islam Juga mengalami Ketidakadilan Nah kenapa ibu Tidak memperhatikan itu Padahal itu adalah Orang Indonesia sendiri Ya kan Jadi saya pikir Apa yang dikatakan oleh Mas Permadi Arya Ibu Munafik Ya dan saya pikir Ibu tidak cocok Menjadi seorang Sebagai menteri sih Ya karena Yang seharusnya Menjadi menteri Di Indonesia itu adalah Orang-orang yang cinta Ya Yang memberi perhatiannya Untuk negaranya Terlebih dahulu Dan juga Menjadi Ya berkat Gitu ya kan Bagi negara Yang lain Jadi saya pikir Ibu Retno Marsudi ini juga Tidak layak lah Ya kan Kalau boleh nanti Di Kabinet Paprabowo Gak usah lah Diambil nih Ibu Retno Marsudi Ya kan Jadi beban aja Gitu lah Oke teman-teman Mungkin sekian aja dulu Yang bisa saya bagikan Kepada kita semua Pada kesempatan siang ini Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus Memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum Om Sosotu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Indonesia Cerdas Cerdas Sosotu